Intro Bintang, Pesawaran Masyarakat desa Bagelen, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran selalu memegang teguh dan menjunjung tradisi adat-istiadat pendahulunya. Seperti yang dilakukan kali ini, masyarakat desa Bagelen hadir memeriahkan lomba, kontekan lesung, dalam rangka memperingati Hari Bakti Transmigrasi ke-73 PTD Museum Transmigrasi Lampung. Terselenggaranya kegiatan itu, yang digelar oleh pemerintahan Provinsi Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, acara dipusatkan di Museum Transmigrasi Lampung, Desa Bagelen, kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Perayaan tersebut mengambil tema, melalui lomba kesenian tradisional warga transmigrasi gejok, kita wujudkan Museum Transmigrasi Lampung yang dan inklusif. Meskipun pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran, maupun pihak Pemda Pesawaran tidak nampak di tengah-tengah perayaan, namun semangat dari 13 grup peserta lomba tetap semangat dan kesatuan dalam merayakan peristiwa bersejarah tersebut tetap terasa kuat. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen untuk merayakan, tetapi juga sebagai momentum penting dalam memperkuat sinergi dan komitmen dalam melanjutkan upaya-upaya transmigrasi di masa yang akan datang. Kepala Desa Bagelan, Merdi mengatakan di sela-sela kegiatan perlombaan itu, ia berharap bahwa semangat Hari Bakti Transmigrasi ke-73 ini akan terus mendorong inovasi dan perkembangan yang lebih baik bagi program transmigrasi di Provinsi Lampung. Ya, kebudayaan sebagaimana khususnya di museum kebetulan bertempat di Desa Bagelan yang notabene Desa Bagelan itu desa teramigrasi pertama di Indonesia terjadi di 1905 di zaman kolonisasi Belanda. Jadi adanya kegiatan lomba gojek ini salah satunya untuk melestarikan budaya dan menyatukan masyarakat jalinan silaturomi agar terbiar kuat kembali saling menghargai, saling menghormati dari hasil jeripa yang ada para nenek moyang. Walaupun kita hidup sebagai orang Jawa, tapi hidup di wilayah Provinsi Lampung, sama-sama kita menjunjung tinggi adat budaya Provinsi Lampung. Peserta lomba kontekan lesung ini yang diikuti oleh tiga desa yakni Desa Bagelan, Karanganyar, dan Desa Bogrejo. Selain itu ia menambahkan lagi bahwa untuk warga Bagelan, khususnya para peserta sangat antusias dalam mengikuti perlombaan, termasuk menyiapkan konsumsi dari masing-masing peserta. Jika perlombaan gejok atau gojek lesung ini juga menjadi sarana untuk saling silaturahmi para peserta lomba. Saya harapkan para peserta bisa bertanding dengan baik, kerahkan segala kemampuan, ucapnya. Merdi juga berpesan kepada para peserta agar menjaga sportivitas, siap berkompetisi dengan segala konsekuensianya baik menang maupun kalah. Serta tidak lupa tetap jaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan, mari menjaga lingkungan di area museum transmigrasi ini tetap bersih, tandasnya. Di sisi lain, Yana salah satu peserta lomba gojek lesung menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan lomba gojek lesung ini, karena kegiatan ini bagian dari pelestarian budaya khususnya bagian masyarakat pesawaran. Yana juga menyakini jika kegiatan ini bisa menjadi sarana hiburan sekaligus pengembangan potensi kepariwisataan. Di sini, ulang tahun museum transmigrasi yang ke-73 dengan diadakannya lomba gojek lesung untuk mengembangkan kebudayaan tradisional. Setara itu, keluar sebagai juara dari 13 grup perserta yakni juara satu diraih oleh grup Galenta dengan nilai 707, dan juara kedua diraih oleh grup Setia Kawan dengan total nilai 703. Sedangkan juara ketiga diraih oleh grup Kasum Lumayan dengan nilai 695, selain itu ada juara harapan satu, yang diraih oleh grup Karya Remaja Bangun Sari dengan nilai 691, harapan dua diraih oleh Jaya Kusuma dengan total nilai 682 dan juara harapan tiga diraih oleh Lebak Bulus dengan nilai 680. Dari Gedong Tataan Tim Bintang 38, Enal Prabu menginformasikan. Terima kasih.